Intro Halo semuanya kembali lagi dengan gue Jorty dari The Leggy Gadgets Dan hari ini gue akan ngebawain konten yang misalnya bilang list, bilang tips juga Atau misalnya kombinasi tips list ya Karena gue akan ngasih tips tapi kalau gue ngasih 1 kayaknya kurang banget Jadi gue akan langsung ngasih 8 Dan kali ini sesuai judulnya gue akan ngasih tips yang sesuai dengan apa yang gue pegang sekarang yaitu iPhone Dan mungkin beberapa tips disini ada beberapa yang gak bisa dipake di iOS versi lama Dan gue ini pake iOS versi 12 Dan kita langsung masuk aja dan disini gue ngerekam di handphone gue Jadi kemungkinan ada layar di sebelah sini ya untuk kalian tonton Yang akan pertama gue kasih adalah tips untuk lebih, itu langsung naik ke atas Jadi lebih tepatnya kalau di komputer tuh lebih ke kalau kalian tekan tombol home Nah let's say gue ngebuka Facebook Gue ngebuka Facebook gue scrolling gitu ya, mainan, live mainan Terus gue pengen nih naik ke paling atas buat nge-refresh Jadi gue tinggal tap yang paling kanan atas Dan dari sana gue tinggal refresh dan dia akan nge-refresh Dan ini salah satu tips yang paling sering gue pake karena gue suka banget scrolling Instagram, Twitter semuanya juga bisa kalian tinggal scroll ke bawah Tinggal tap ke atas dan dia akan otomatis ke atas kayak lagi pencer home di handphone D-line juga bisa tapi d-line tuh biasanya dia mentok Ini kebuka kan scriptnya, d-line tuh biasanya mentok dan Kalau kalian tap-tap dia akan naik terus, naik terus, naik terus Sampai akhirnya ada ujungnya yaitu pertama kali kalian chat kalau kalian lihat Nah tips yang kedua adalah tips yang akan sangat berguna untuk kalian yang suka nonton bioskop tapi tetep pengen up to date chat Kayak gue tuh kan kalau nonton bioskop kadang si alu gak seneng kan nonton jadi masih kerjaan Nah itu tipsnya itu kalian dari bagian settings Terus kalian ke accessibility itu di general Dari general tuh kalian ke bawah itu di accessibility Dan dari sana itu ke scroll ke paling bawah lagi tuh ada accessibility shortcut Nah disini tuh ada banyak pilihan mungkin akan gue bahas di video selanjutnya di tip part 2 atau part 3 Tapi sama yang gue bahas adalah reduce white pointnya, dimana reduce white pointnya Ini akan nyala Dimana kalau kalian klik tombol power itu 3 kali secara cepat 1,2,3 Dan layar kalian akan otomatis Kedim ya, kayak bener-bener hilang warnanya dan kalau kalian Fragnessnya off itu bener-bener kalian gak bakal ngeliat apa-apa Tapi kalau kalian di rawan gelap di bioskop kalian bisa menonton tanpa mengganggu sebelah kayak bener-bener Kalau dulu tuh kayak anti spy gitu lah, apa namanya Kanti goresnya Dan satu tips lagi buat kalian yang bisa pakai ini Jangan lupa buat nyalain-lain Karena gue sering banget kayak Kenapa handphone gue gelap banget Padahal gue black masknya hampir full gitu ya Walaupun full tuh dia tetep gak keliatan terlalu terang Jadi kayak ini full Ini membandingin kalau di on-in Tuh dia akan lebih turang lagi Dan ini tuh kejadian kemarin waktu awal-awal konten bikin iPhone XR versus iPhone XS gitu ya Orang pada bilang kenapa ini XR Karena layarnya tuh gelap banget gitu Akhirnya si David harus syuting ulang semuanya Karena gue lupa nyalain ribu swipe pointnya Terus yang keempat gue punya fitur yang live listen Ini iOS 12 Fiturnya sebenarnya fitur yang dibuat oleh Apple untuk membantu mereka yang punya masalah pendengaran Dan ini tuh dapat digunakan untuk kalian yang pakai Airpods, earphone bluetooth apapun itu semua bisa Dan disini tuh simple kalian tinggal dari setting Dari setting itu kalian masuk ke control center Lalu dari sana ada customized control dan disitu ada yang namanya hearing Nanti mungkin lebih jelasnya kalian lihat dari sebelah hearing ini Nanti kalian nyalain dari control center nya Saat kalian nyalakan ini unavailable for Ke bluetooth nya dulu Settings, bluetooth, dan Jabra Nah Ini gue balik ke hearing ya Gimana hearing ini live listen nya kalau kalian Kenapa dia nggak makanya? Nah on Ini kalau gue taruh di ujung sini Terus ada yang ngomong disana Gue bisa denger dari headset ini Dan ini tuh Karena sebenarnya dipakai buat ngebantu masalah pendengaran Kalau orang itu malah jadi pakai hal ini buat hal kejahatan Let's say Gue taruh lah nih handphone di luar Di depan terus si William ngatain gue dari luar gitu kan Nusuk-rusuk gue dari belakang Gue bisa denger dari ini Cuman yang mungkin yang anehnya adalah Gimana caranya kalian bisa naruh handphone kalian di luar Tanpa membuat orang mencuriga Dan Kalian bisa denger headset tanpa ada device yang kalian bagikan sama sekali Oke Oke Ini gue taruh bawa dulu Gue off-in dulu Kita masuk ke tips yang kelima Dan gue kalau nggak salah yang lima gue gabung ke enam ya Oh tips yang kelima adalah tips yang bener-bener baru gue temuin Dan bener-bener gue ngerasa bodoh banget baru menemuin tips ini Karena ternyata Untuk memindahkan aplikasi Kalau kalian dulu klasik iPhone kan pasti mindahnya tuh kayak satu-satu Digerakin kayak Satu ditahan gitu ya Kok nggak mau sih Satu dia seri kan Satu-satukan Ternyata Dulu gue sampe bikin folder khusus buat pindahin Ternyata Kalian bisa Memindahkan banyak aplikasi sekaligus Nih caranya tuh Ntar gue pindahin ini ke sebelah Kalian menekan Satu tombol Kalian tahan Terus kalian klik Kalian klik Kalian klik Kalian klik Mindahin 5 aplikasi sekaligus Nggak usah bikin folder Nggak bisa keluarin satu-satu Dan semuanya manual Dan gue sangat-sangat Merasa bodoh Baru mengetahui tentang Cara ini Bener-bener bodoh Dan gue rasa banyak yang merasakan sama juga Next gue punya Ini tuh buat yang face ID Jadi 10, 10S, 10R Itu kan pake face ID Nggak pake touch ID lagi Ternyata sekarang udah bisa Yang namanya Nambah muka ya Jadi dari setting Terus masuk ke face ID dan face code Di sini face code nya gue udah ganti satu-satu-satu Udah pasti Karena biar gampang ya Itu bukan face code asli gue Nggak usah nyoba-nyoba Dan di face ID face code tuh Kalian punya yang namanya Set up an alternate appearance Dimana Ini tuh ditemukan oleh William Handoko Karena dia tuh adalah orang yang paling sering Megang handphone orang lain di kantor Karena dia tuh disuruh ini dan itu Dan di sini sebenernya Mungkin gue liatnya lebih ke Mungkin ngasih liat kalau kalian tuh sering pake kacamata Pake Bauf Naik motor Itu lebih gampang Tapi Anda pasti tau Karena hal ini tidak mungkin digunakan untuk hal itu doang Karena ini pasti digunakan untuk Pacar anda Gebetan anda Teman baik anda Dan siapapun yang posesif terhadap anda Untuk menambahkan mukanya Kedalam face ID ini Gitu dia Dan Selanjutnya Tadi udah 5 ya 5 Gue punya yang namanya Spotlight Spotlight adalah salah satu Ini tuh kayak searchnya di atas Searchnya buat iPhone Dan ini tuh salah satu yang paling berguna Dia banyak fitur banget Tapi yang pengen gue bahas mungkin ada 2 Itu akan gue jadiin sekalian aja Yang pertama adalah Kalian bisa mengakses kalkulator dengan cepat dengan Spotlight ini Jadi Jadi Let's say kalian mau 300 Tambah 50 50 50 Nah otomatis Kalian gak usah ke kalkulator lagi Dia akan langsung ngasih hasilnya di atas Jadi Lebih cepet Dan satu hal lagi Dia juga bisa dipakai untuk hitung kursus Let's say SIF baru keluar nih Gue beli 8.000 Yen Itu berapa IDR ya Kebetulan 8.000 Yen Dia akan langsung keluar 1 juta IDR Bisa juga To USD Kalau kalian mau Nanti dia akan convert ke USD Nah Jadi 71.000 Jadi bener-bener Ngebantu banget menurut gue Dan terakhir adalah Kalian pasti sering yang namanya Main game Buka aplikasi Terus tiba-tiba muncul pop up Yang peta kecil gitu ya Rave us and give us review gitu kan Dan ternyata fun fact nya Kalau kalian 3 kali dismiss itu Itu akan hilang selama 1 tahun Jadi kayak kalian nge-mute Group yang kalian masuk WhatsApp gitu Langsung nge-mute setahun Dan Itu juga bisa di-disable dari awal Jadi let's say Kalian pengen Dari awal itu bener-bener gak ada Keganggu sama sekali Masalah rating Pop up review Kalian tinggal masuk nih Gue matiin dulu Bluetooth nya Dari settings Ke Abis itu Kalian nyari yang iTunes dan App Store Dan di bawah itu ada In apps rating and review Nah ini bisa kalian nyalain Atau kalian matiin Biar orang Ngerusah ngasih rating sama review So itu aja 8 ya 8 Gue masih punya 7 Di bot gua Buat kalian yang punya tips tambahan Silahkan tulis di komen Bantu-bantu buat yang lain juga Nanti gue bisa jadi konten juga Ya untuk Android mungkin nanti Untuk platform Eh platform Untuk yang OS OS lain Gue belum tau So mungkin itu aja Untuk 8 tips list Untuk iPhone Yang mungkin tersembunyi Dan mungkin berguna untuk kalian Jawablah untuk follow instagram gue Dan kalian lihat The Lazy Gadgets Juali Leonardo Onya 2 Dan jangan lupa juga Subscribe ke channel ini So thank you so much guys for watching Bye bye guys Matiin dulu Bye 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 bye